Intro Usai melakukan peninjauan terhadap 65 kontainer bermasalah bermuatan limbah sampah plastik yang diduga mengandung bahan berbahaya beracun atau B3 di pelabuhan Batu Ampar Batam ke Pelawan Riau, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke Mapolda Kepri. Kunjungan kerja khusus ini dilakukan untuk meminta penjelasan tentang keberadaan 65 kontainer yang dinyatakan sebagai sampah namun menurut pemilik barang, itu adalah bahan baku plastik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junay di Mahesa mengatakan setelah melihat langsung dan menelusuri proses masuknya ke Batam, pihaknya bersama kepolisian membahas kemungkinan adanya unsur pidana dalam proses masuknya sampah plastik ini. Apalagi, pada sebagian sampah plastik ini ditemukan banyak terdapat jenis limbah yang diduga terkontaminasi B3. yang tidak memenuhi prosedur, jadi bahan baku, inilah yang dia disuruh. Tapi kapan pengeluaran itu? Ada nggak hukum lain? Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Polisi Andap Budi Revianto mengatakan penyidik pegawai negeri sipil harus melaksanakan penyidikan sesuai dengan lingkup kewenangan undang-undang yang diberikan dan selanjutnya mengkoordinasikannya dengan kepolisian. Menurut Kapolda, dari hasil asistensi di pelabuhan, proses penanganannya masuk dalam kategori pelanggaran. Untuk penyidikan memang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, bea, dan cukai, namun harus tetap berkoordinasi dan dibawah pengawasan dari kepolisian. Kita sebagai korbas PPNS, jadi ini penyidik pegawai negeri sipil, bea, dan cukai ini ya dibawah koordinasi dan pengawasan kita, dibawah pembinaan kita. Ada area, ada area sendiri, pelabuhan dengan undang-undangnya itu pelaku, PPNS. Makanya saran kami, ya itu tadi, ini kembali, ya merujuk kepada aturan Masarnam. Ada yang terkait, yang 28, yang 05, B3 itu katanya bisa diambil pidangannya? 49, ya penyidik, nanti penyidik, PPNS. PPNS itu, ini kan bukan lempar-lemparan, ya memang sesuai dengan lingkup kewenangan. Dalam proses memenuhi peraturan dengan ditemukannya sampah yang tidak termasuk dalam konteks bahan baku dan mengandung B3, tentunya harus dikembalikan ke tempat asal sesuai peraturan Kementerian Perdagangan. Sedangkan menurut hukum, masuknya lingba ini telah melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup dan harus dilakukan penindakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Batam, Kepulauan Riau.